ini posisi saya akan coba kunci kunci nanti akan saya praktekkan kontak aslinya ini ketika motornya di kunci, dia bunyi apa tidak ketika di bobel atau di kontak orang lain ketika di bobel orang, posisi kunci dia akan mengeluarkan bunyi alarm dan juga di stator tidak bisa saya praktekkan lagi saya kontak jadi di alarmnya bunyi sirinnya dan juga di stator tidak mau jalan atau tidak mau hidup motornya amannya seperti itu dan misalkan ini juga saya kontak ya sudah saya offkan saya stator ini juga bisa saya matikan dari remote ya tekan tombol kunci buka ini motor akan mati ini jaraknya sekitar 30 meter kalau di tanah lapang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati and tombol kunci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aman untuk motor-motor injeksi jadi di remote nya ada berdua nanti teman-teman ya ini ada model nya beda-beda ada yang model model nya agak elegan seperti ini di fungsi-fungsi tombol nya nanti di atas ini adalah tombol untuk ngunci ini tombol untuk buka terus yang tanda petir ini adalah untuk stator kemudian kalau yang tombol ini ini untuk panic mode ketika ada seorang yang tidak berkenan mau mendekati motor teman-teman tidak berani keluar bisa tekan tombol ini seperti alam yang sudah dibobol ini akan saya coba dulu yang tanda kunci kuncinya ini adalah kunci satu kali nanti ada tingkat sensitifnya di sini bisa di setel ya kalau ditekan satu kali angkat sensitif caranya seperti ini tekan tanda smith ini ya tanda panik ini ini ada kalau sudah oke ditekan tombol buka ini jadi satu dua tiga empat itu adalah tingkat pilihan tingkat sensitifitas dari sensor getarnya kalau silent mode ini bisa juga silent mode ya tidak keluar bunyi pada waktu digunci tekan agak lama sudah kunci ini ini saya lihat di ya tanpa suara ini kalau ditekan agak lama kunci buka kalau ditekan cepat dia bunyi pakai suara untuk stutternya ini ditekan sekitar 5 detik ditekan dua kali cepat tanpa kontak tanpa kontak ya kita bisa jalan di motornya untuk mematikannya tekan tanda kembang buka dan disini akan saya kasih tentang tutorial bagaimana cara pemasangannya di Honda Beat ini mari simak videonya ya jadi untuk aman di pemasangan alarm di motor beat ini saya sering masangnya di atas di rencananya nanti akan saya pasang di sini di sebelah sini karena ruangannya cukup lebar dan nanti kalau ada banjir kalau disana nanti kemungkinan kena mesin agak panas saya sering pasangnya di sebelah sini jadi yang pertama kali untuk cara pemasangannya teman-teman harus pasang dulu groundnya ya sebelum soketnya ditancapin pasang dulu adalah kabel warna hitam warna hitam ini adalah ground dan disini saya ambilnya di soket lampu headlampnya yang ada rating kemudian pendek panjang lampu panjangnya untuk di motor ini groundnya adalah warna hijau warna hijau yang ada di soket ini ini warna hijau ini ketemu kabel warna hijau ini adalah ground dipasang kabel hitamnya disini kemudian untuk ratingnya ratingnya itu adalah plus yaitu ada kabel warna orange kemudian warna biru muda biru laut ya ini ini kiri dan ini kanan ya ini bisa dibolak-balik ya kabel warna kuningnya ini dari alarm disambung ke kabel orange dan warna biru muda kemudian setelah kabel rating nah disini strum langsungnya kabel warna merah ini saya ambilnya di kontaknya ini ini sudah terhubung langsung dengan sekring yang ada disana ya mainnya itu jadi aman disamping itu alarm di 9A1 ini juga ada sekringnya tersendiri 15A dan ini untuk strum langsungnya teman-teman ini harus masuknya di kabel warna merah ini ada kabel warna merah ini ada kabel 2 ini di kontaknya ini kabel warna merah adalah kabel strum langsung disambung dengan kabel warna merah yang alarm kemudian kontak on kontak onnya ini ada kabel satunya lagi yaitu kabel warna hitam kabel warna hitam ini adalah kabel output dari kontak on ketika kontaknya di on strumnya di kabel hitam ini ada keluaran strum saya menyambungnya di kabel warna oran di alarm karena alarm ini kabel warna oranye adalah kabel kontak on kemudian untuk stutter stutter teman-teman langsung ambil di sini ya di soket besar ini nanti sebentar ya nanti di soket besar ini yang ada di topia plastiknya nanti teman-teman ketemu dengan kabel kuning warna strip hijau kuning strip hijau ini adalah stutter plus stutter plus jadi kabel birunya dari alarm langsung saja disambung disini jadi ini langsung ke stutter ini dia main plus main plus main plus dari langsung nanti keluar plus dari di kabel biru ini sudah ada jeda stutternya kurang lebih sekitar 5 detik jadi ketika remote-nya di on-kan stutternya nanti ini tidak langsung keluar strumnya nunggu dari injeksinya dia bekerja sampai lampu indikator mesinnya ini mati kalau jeda mati nanti baru ini keluar tegangannya stutterkan motornya kemudian untuk mematikan mesin saya ambilnya disini di jagrat samping ini dibaliknya ini pusat selebor nanti ketemu soket kabel warna hijau dan disini yang penting teman-teman untuk melepas atau memotong nya itu jangan sampai kebalik biar nanti bisa di motornya sturnya bisa mati sih cuma tidak ikut dari bus tab jadi yang dipotong itu adalah ini ada kancingannya jadi yang dipotong itu sebelah sini sebelah ini yang kabel hijau seri putih yang dibotong dan dimasukkan ke relay saya menyiapkan kabel relay kecil ini 6A sudah cukup untuk menggantikan switch push tab nya jagrat samping nya jadi saya potongan satu ujung nya saya kasih kabel lagi dan satu ujung nya saya kasih kabel juga kemudian ini saya sambung di tengah ini ini adalah 30 di relay nya ini ini adalah 30 yang tengah ini kemudian yang 87A ini 87A ini 30 kemudian untuk 86 dan 85 86 ini adalah strum saya kasih kabel pink ini saya sambung juga dijadikan satu dengan kabel warna oranye setelah itu untuk 85 nya 85 nya itu kabel abu-abu ini jadi ini langsung dari alarm kabel abu-abu nya langsung dari alarm sehingga menggerakkan relay ini adalah main negatif ya karena ini plus nya ini sudah ikut kontak yang kabel pink dan juga di alarm 9A1 ini sudah ada baterai backup nya jadi ketika baterai api nya sepeda motor nya rusak ini alarm nya masih bisa berfungsi pindah langsung switching ke baterai backup nya ini jadi sangat aman jadi mas walaupun kondisi akinya slow itu alarm nya masih bisa berfungsi kelebihannya banyak ya di alarm line A1 ini sangat alarm sangat recommend date coba lagi lembut yang satunya sama ini di tengah dua kali untuk stator nya begitu ya cara pemasangan nya bila ada kesulitan atau mau tanya tanya silahkan tulis di kolom komentar ya insyaallah akan saya jawab dan bagi teman-teman yang sudah pernah memasang alaran di motor ini bisa sharing juga pengalaman dan juga tulis di kolom komentar ya terima kasih sudah menonton video ini selamat mencoba sukses selalu lancar barokah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh posisi sudah dikunci ya tanpa sudah dikunci ini walaupun dikunci silent ini saya silent nah ini tetap kunti kontaknya kalau dibobol orang tetap bunyi seperti itu seperti itu selamat